Saudara-saudara, gara-gara keyakinan itulah tumbang barisan nasional. Siapa yang dapat nafikan antara puncak penjatuhan barisan nasional ialah kerana skandal 1MDB dan juga kelemahan dan juga peluru yang dapat menyerang pengurusi barisan nasional UMNO pada waktu itu, yaitu Najib Tun Razak. Kali ini, seakan-akan Zahid masih tidak belajar daripada kesilapan lampau. Seakan-akan Zahid tidak belajar dan tidak mengambil iktibar. Sehinggakan dia meneruskan juga keyakinan bahwa dia tidak akan membawa ke apa-apa masalah. Nah akhirnya sekarang ini, semua parti politik yang menentang barisan nasional mula menggunakan Zahid Hamidi sebagai peluru untuk menyerang barisan nasional UMNO dan itu pula sukar untuk ditepis sama sekali. Antaranya, Hamzah Zainuddin hari ini mengatakan ramai Melayu tolak barisan nasional kerana Zahid. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin ini. Kerana barisan nasional sebenarnya bagus, banyak kebaikannya juga. Tapi oleh kerana pemimpinnya yang terpalit dengan pelbagai masalah, skandal, dan juga kes-kes mahkamah, ini menyebabkan rakyat mula terfikir-fikir. Aku nak undi barisan nasional atau tidak? Ada lagi satu yang lebih menarik lagi ialah apabila satu lagi pendedahan juga mengatakan rakyat fikir jika undi BN bermakna beri kuasa kepada Zahid untuk memerintah. Sudah dinafikan oleh kepimpinan, sudah dinafikan oleh barisan nasional dan UMNO tentang perkara ini, tentang naratif ini. Tapi aku masih tetap yakin ia akan terus digunakan di canang dan terus akan diratim. Apabila dikatakan rakyat fikir jika undi BN bermakna beri kuasa kepada Zahid untuk memerintah. Saudara-saudara sekalian, apakah memberi undi kepada calon barisan nasional sama seperti memberi kuasa kepada Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zahid M.BD untuk berkuasa menentukan masa depan rakyat? Itu yang difikirkan oleh rakyat Malaysia yang akan mengundi pada PRU 15 Sabtu ini. Tetapi, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata, beliau berpendapat, pengundi terutama orang Melayu tidak mahu Zahid menjadi penguasa yang akan menentukan nasib mereka dan masa depan negara. Sekarang ini, ramai orang Melayu fikirkan bahawa kalau dia undi BN, apakah undi itu beri satu kuasa kepada Zahid? Untuk menentukan masa depan negara. Rakyat keseluruhannya, khususnya orang Melayu, kata, kami tak mahu ini. Majoriti rakyat tidak mahu perkara itu berlaku. Tetapi, ahli UMNO tentulah, Presiden suruh buat apapun buat. Tetapi, kita bercakap tentang Melayu keseluruhan dan pengundi atas pagar, kata beliau. Saya pikir mereka sudah menyedari bahawa yang penting hari ini bukan mengenai parti, tetapi siapa yang kita mahu. Nilai moralnya yang penting sikap kepimpinan yang ada, kata beliau. Hamzah yang juga calon Perikatan Nasional di Parlimen Larut berkata, kedudukan BN dan Zahid dalam PRU-15 ini adalah sama seperti dialami Datuk Seri Najib Razak pada PRU-14 lalu, apabila gabungan itu terpalit dengan skandal 1MDB. Katanya, ramai orang Melayu membuat keputusan untuk menolak Barisan Nasional disebabkan Zahid, dan mereka tidak mahu imej Malaysia tercemar lagi. Zahid yang juga pengurus BN sekarang ini berdepan, 87 pertuduhan jenayah termasuk rasuah melibatkan berjuta-juta ringgit. Sementara itu, Hamzah yakin daripada sukungan rakyat sekarang ini, Perikatan Nasional akan dapat menawan Perlis dan menakluki negeri-negeri utara semenanjung, serta menjadikannya kubu kuat Perikatan Nasional. Kita sudah dapat Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dalam pilihan raya ini, kita akan ambil alih Perlis. Saya cukup yakin, kata Hamzah lagi. Bagaimanapun, dia mengakui menawan kubu DAP di Pulau Pinang adalah satu tugas yang sukar. Saudara-saudara sekalian, apabila Hamzah mengatakan bahawa ramai Melayu akan tolak BN kerana Zahid, ini satu indikator, ini satu petunjuk bahwa UMNO yang mempunyai gerak akar umbi kuat daripada Melayu akan tumbang pada PRU kali ini. Hamzah Zain Mudin mendakwa kedudukan Ahmad Zahid Hamidi dalam PRU 15 kali ini, sama seperti apa yang dialami oleh Barisan Nasional pada pilihan raya sebelum ini. Apabila galumpungan itu terpalit dengan skandal 1MDB. Tapi yang aku hairan, kenapa mereka ini tidak pandai pula bernambil iktibar? Tidak pandai mengambil pengajaran daripada kekalahan yang lampau. Kalaulah mereka menyedari perkara itu kan bagus, terutamanya Zahid Hamidi. Bercakap kepada Melayu saat ini, Hamzah Zainuddin berkata, pengundi bimbang tentang siapa yang akan menduduki jawatan tertinggi untuk memimpin negara untuk lima tahun akan datang dan tidak akan menyokong seseorang yang mencemarkan imej negara. Sekarang ini, ramai orang Melayu fikirkan bahawa kalau dia undi BN, apakah undi beri satu kuasa kepada Zahid Hamidi untuk menentukan masa depan negara? Ya, rakyat keseluruhan di seluruh negara, khususnya orang Melayu, kata kami tak mahu ini. Majoriti rakyat tidak mahu perkara ini berlaku. Tetapi, ahli UMNO tentulah presiden suruh buat apapun mereka buat, kata Hamzah Zainuddin. Tetapi kita bercakap tentang Melayu keseluruhan dan atas pagar. Saya pikir mereka sudah menyadari bahawa yang penting hari ini bukan mengenai parti. Tetapi, siapa yang akan kita mahu pilih sikap nilai moralnya. Yang penting sikap kepimpinan yang ada, kata Hamzah Zainuddin lagi. Pada PRU kali ini, kedua-dua, PN dan PH memainkan naratif bahawa Zahid sedang mengintai jawatan Perdana Menteri. Walaupun PN menamakan Ismail Sabriakum sebagai calon Perdana Menterinya. Seturuh PN juga mendakwa bahawa undi untuk gabungan itu diterjemahkan kepada undi untuk Zahid menjadi Perdana Menteri. Sekarang ini naratif bertebaran. Satu undi PN, satu undi Zahid. Kalau anda undi Zahid, kata mereka, anda sedang memimpin Zahid untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mahukah anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia yang kita punya. Kita jadi sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejatera. Kalau isu Perdana Menteri pun makin hangat, yang sekarang ini isu timbalan Perdana Menteri pun kembali menjadi hangat. Siapa calon timbalan Perdana Menteri yang anda rasa terbaik? Semalam dalam live aku di TikTok, ada orang setuju bahwa calon-calon timbalan Perdana Menteri kalau daripada UMNO ialah Khairi Jamaluddin. Kalau daripada Pakatan Harapan, bukan Rafi Ziramli, tetapi mungkin daripada parti gabungan mereka. Ataupun daripada Sarawak. Daripada Perikatan Nasional pula, mungkinkah akan datang daripada Faizal Azumu. Tapi di barisan nasional, ada orang-orang mengatakan bahwa kalau Khairi Jamaluddin menjadi menang dalam PRU, beliau akan menjadi calon timbalan Perdana Menteri supaya giliran dia menjadi Perdana Menteri akan lebih cepat. Adakah Ismail Sabriakub akan melakukan itu? Ini jawapan Ismail Sabriakub. Ismail Sabriakub kata, calon timbalan Perdana Menteri belum dibincang. Calon timbalan Perdana Menteri, sekiranya Barisan Nasional menerajui kerajaan selepas PRU 15, belum dibincang, kata Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriakub. Calon TPM kita belum bincang lagi. Calon daripada UMNO, Sabah, Sarawak, semua keputusan selepas kita menang, katanya kepada pemberita. Terdahulu, beliau menyantuni pengunjung di kedai makan Riel Tomyam di lokasi berhampiran yang turut, disertai calon BN Sungai Bolo Khairi Jamaluddin. Sementara itu, Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO turut merayu pengundi di Parlimen Sungai Bolo supaya mengundi Khairi yang juga Menteri Kesehatan. Khairi, penyandang Parlimen Rembau, berdepan saingan tujuh penjuru di Sungai Bolo, termasuk Ramanan Ramakrishnan dari Pakatan Harapan pada PRU kali ini. Sementara itu, Khairi berkata beliau menerima apa sahaja jawatan yang bakal diberi dalam kabinet sekiranya BN diberikan mandat oleh rakyat sebagai kerajaan selepas PRU 15. Saya ada hubungan baik dengan Perdana Menteri. Saya akan sentiasa menyokong beliau dalam kabinet dalam apa juga keadaan katanya. Saya sentiasa menyokong apa sahaja keputusan PM untuk beri apa sahaja jawatan, kata Khairi lagi. Mengulas mengenai perkembangan kempennya setakat ini, Khairi berkata, Beliau melihat peluangnya memenangi hati pengundi atas pagar dan pengundi PH sebelum ini cerah. Beliau berkata, perkara itu jelas dilihat melalui pemerhatiannya semasa berkempen dan berawah musrah bersama penduduk kawasan terbabit. Banyak perkara yang perlu diselesaikan di sini. Saya harap dengan kehadiran saya di sini, saya dapat menyelesaikan masalah terbabit, kata Khairi Jamaluddin lagi. Saudara-saudara, siapakah calon Perdana Menteri yang anda fikirkan paling sesuai untuk Malaysia kalau Barisan Nasional menang? Kalau Ismail Sabriakum menjadi Perdana Menteri nanti, aku fikir dia akan mengembalikan semula kekuatan, sokongan beliau untuk bakal menghadapi pemilihan UMNO 6 bulan selepas PRU-15. Dan aku tidak sangsi, aku tidak ragu-ragu untuk mengatakan Khairi Jamaluddin adalah pilihan terbaik menjadi timbalan Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional sekiranya gabungan itu memenangi pilihan raya pada kali ini. Dan aku tidak setuju langsung kalau kluster mahkamah yang menjadi pemerintah, pemimpin negara kita ini. Aku harap yang negara ini kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bersih, yang tidak punya kes dan dipandang mulia oleh semua rakyat jelata. Tinggalkan komen anda, siapa calon timbalan Perdana Menteri yang anda rasa sesuai untuk Malaysia? Adakah Khairi Jamaluddin, Tokmat, Ahmad Maslan, ataupun Yusuf Jamal Yunus? Kalau Jamal Yunus boleh, tinggalkan komen anda.